Hai ini adalah VBlog Music by Badut Romantis Gue kecilin dikit, salah Kalo dari suaranya kalian tau dong gue bakal bahas siapa sekarang This is Jimmy Aditya Dan ini album yang memang favorit gue banget Judulnya Alemene Whoopi This is Love Me Now or Paris Dan ini lagu emang keren banget Lagu pertamanya dia punya And Now You're Gone Kalo misalkan kita mau ngomongin Jimmy Aditya Kita gak afdal kalo misalkan cerita-cerita Jimmy Aditya itu adalah instrumentalist Semua musik dia bisa Album ini, lagunya semua dia yang bikin Tapi memang ini ada campur tangan dari Mas Indelesmana ya Jadi albumnya juga jadi makin megah, mewah, dan rich Itu dia Jimmy Aditya juga sebenernya bukan orang baru di musik Indonesia Dia pernah ada di albumnya Humanial Albumnya Glenn Fredly juga Lo tau kan yang lagunya Good Times, Bad Times Nah itu suaranya Jimmy tuh Udah gitu juga dia sempet ada di albumnya Krakatau Nah loh banyak kan sebenernya Dan Jimmy sendiri bikin album ini lumayan lama Sebenernya sih ini bukan album yang tertunda Eh salah Ini adalah album yang tertunda Bukan album yang asal-asalan Waktu itu sempet gue ngobrol sama Widipura Dirjanya Malik The Essential Dia bilang kalo Jimmy tuh bikin album ini udah lumayan lama banget Sekitar tahun, ini kan rilis 2012 Mungkin ada kali ya, sebelum 2009 2004 lah Ah gue lupa Mungkin gue ntar lah akan tanya-tanya lagi sama Widip Yang pasti pembuatan album ini juga lama banget Anyway Ini lagu yang gue suka Tapi ada yang lebih gue suka lagi This is Again Musik-musiknya Jimmy tuh khas banget ya Soul funk yang dia bawain itu emang menyenangkan banget Kalo misalkan lo pingin hari lot of happiness Lo harus dengerin album ini I mean OP Love me now or face And kalo misalkan ngomongin keterlibatan musisi di dalam album ini Banyak banget yang terlibat Ada Didit Saat Ada Ade Habibi In the last mana tadi udah gue mention ya Terus ada hmmm Hendra Putrawan Ada siapa lagi ya, gue inget-inget dulu Ada Rob Wolf Ada juga yang kemarin udah meninggal Almarhum Andrew Chilling Dia juga ngebantu banyak banget di album ini So walaupun ini bukan album baru Ini 2012 Masih banyak beredar Dan album ini emang wajib banget lo milikin ya Kalo misalkan lo suka Atau sih yang baru dalam musik Indonesia Dia itu bisa merangu semua musik jadi satu kesatuan yang unik Nah itu dia Jimmy Aditya Tapi Kalo gue pribadi nih Gue paling suka di album ini adalah Alien Bentar So we're part of the family tree toy thororotututututututututut desap slack Nggak deh nggak kayak gitu nah Ini lagunya Si alien sendiri juga punya cerita unik Katanya yang Itu suara mulutnya Dari Jamie Aditya sendiri Gokil kan tuh orang Nah si alien sendiri Disini Dia Ada floatnya dari Donny Koswinarno Jadi kayaknya brush section Kayaknya sama mas Donny Nah ini ada suara-suara yang unik Ini mas Indra yang bikin Mas Indra pake suara mulutnya Jamie juga dibantuin Mas Indra pake rodes Hooknya mas Indra Keren ya Ada yang seru lagi Yang seru Ini keren banget Yang ini emang Ada horn sectionnya Ada trompet Ada seksoponnya Kita dengerin ya Coming our way Ada track di nomor 7 Gila ya Mungkin ini bisa dibilang Adalah album Album Indonesia terunik Yang pernah aku denger sih Kalo misalkan Musi-musi yang lainnya di Indonesia Mereka kan di genre-nya menang tuh kan Banyak genre-genre yang memang Sudah Ada rootsnya Kalo gua liat Jamie Aditya bikin Satu musik Dari berbagai roots Nah yang ini Unik banget Ada yang tau Didit Saat Yap Dia adalah Gitaris dari Plastik Dan gitaris dari SKF juga Sharon and the Queen Fireworks Coba kita denger Yang satu ini Albumnya dibantuin Sama Didit Saat Judulnya adalah Old Enough Gue pertama kali denger album Elaminopi ini Gue langsung jatuh cinta Sama semua lagunya Gak tau ya Gue emang fans Garis kerasnya Jamie Dan Gue berpikir Jamie ini Begitu jenius Meracik Semua lagunya Jadi punya karakternya Masing-masing Dan Dengan suaranya Reng-renyak itu Dia memasukkan Unsur-unsur Dari berbagai musik Yang dia suka Gue sih berpikir Kalo misalkan ini Campuran dari Soulfang Udah pasti Ada balance-nya juga Kayaknya dia ngulik Sedikit world music Atau banyak Gue gak tau nih Yang pasti Jamie banyak banget Terpengaruh oleh Musisi-musisi keren Ini Gue lagi Liat-liat nih Referensinya Ternyata Jamie juga Referensinya Dari Al Green Curtis Mayfield Slice Tune Dan Jimmy Cliff Keren kan Emang Dia tuh Referensinya Gokil So Jangan lupa Beli ini Element OP Ini sih Dirilis sama The Majors Jadi kalo misalkan Kalian Mau Beli album ini Bisa juga beli online Atau nanya aja Add the Majors At the Majors At the Majors Info Untuk cari Untuk cari Gue Karena Ngomong Albumnya Jamie jadi Sok Ngeminggris Gini Pokoknya kalian harus Cari album ini Milikin album ini Ini bisa jadi Mood booster kamu Bisa jadi Penang Saat kamu lagi Galau Lagi Pusing Lagi Macem-macem Perasaannya Album ini Memang The best From Jamie Aditya Alaminop